Intro Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh mbak Ya maaf ya saya, saya mengganggu itu waktunya Gak apa-apa Ini pengen tanya sih Iya pak Pengen tanya itu tentang long service itu Kan kemarin sebelum aku renew kontrak kan Apa sih Maksudnya tanya dulu sama KJRI Di Facebook itu Terus dia nge-chat Nge-chatnya kayak gini Selama 5 tahun kontrak Di majikan 1 Mendapatkan secara otomatis long service Dia bilang gitu Nah terus aku ke kantor kan Orang kantor marah-marah 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 lebih Ya kayak gini Kan aku udah bilang dulu kan waktu aku renew ketiga ya Eh Renyu keberapa ya Kedua Kedua Gimana sih Saya mau masuk keempat Berarti renyu ketiga ya Kamu itu Kamu itu membahasnya long service Terus Ya aku kan gak tau men Makanya aku tanya Apakah long service itu diwajibkan atau tidak Itu tergantung sama majikan kamu Terus Itu tergantung sama majikan kamu Kalau majikan kamu Ya berarti milik kamu Kalau gak ngasih ya berarti Ya sudah Terus aku lah ya Saya terima tuh Karena saya kan masih membutuhkan Saya waktu di kontrak ketiga ya Oke lah gak apa-apa Aku gak dapat long service Nah Kemarin itu kan mau renew kontrak keempat Aku tanya lagi gitu Masa sih mem Aku gak dapet Gitu kan Saya tanya Ya udah aku nanti bilangin ya Sama majikan kamu Terus Dibilangin lah sama majikan saya Yang aja tuh Dia yang kasih Dia yang kasih Suruh kasih saya itu Lima ribu Gitu Maksudnya Iya terus aku kan pulang ya Dari agent Dari agent itu Majikan Maaf saya yang ganggu Kenapa aku datang dari agent Mengenai cuti saya Terus Saya minta long service Majikan Saya kan Mau renew keempat Terus dia bilang Iya Kantor kamu Masih apa Masih tahu Bahwa long service itu Selama kamu masih kerja sama saya Atau saya masih mau kamu Itu gak dapat sebenarnya Bilang gitu Iya Tapi saya gak apa-apa Karena apa Karena kamu udah disini Mau delapan tahun Terus apa Saya kasih Lima ribu Orang kantor Suruh Saya Apa Orang kantor Nyuruh saya Ganti lima ribu Ke kamu Maksudnya aku kecil banget Di hati Gitu kan Terus Terus Daripada aku Ngeremang di hati Majikan Kok lima ribu sih Tambahin dong Kata saya gitu Ya nanti Apa sih Aku tanya lagi Sama orang kantor Perincihannya Aku ya Aku udah ada Keterangan kan ya C Dan nanti Aku tanya Perincihannya Sama orang kantor Kamu Aku dateng lagi Aku dateng lagi Ke kantor Dipanggil lagi Suruh Medikal Terus aku kan Tidak ada waktu Kata saya Nanti Aku medikal Yaudah Yang penting Kamu tanda tangan Renew kontrak dulu Yaudah Aku turutin Mas ya Mem maaf Mem apa sih Saya kan kemarin Udah ngomong Sama majikan Misata Tentang Ulang JT Terus Tentang Ulang Ulang Servis Kata Majikan Saya Minta Perincihannya Apa Belum Dapat Perincihannya Dari orang kantor Aku Minta Kertas Dong Mem Boleh Enggak Eh malah Dimarahin Marahnya Gimana Lagi Katanya Karena Aku udah bilang Orang kantor Itu Sebenernya Enggak Enggak Bahas Servis Servisan Enggak Ada Katanya Membuat Perjanjian Begitu Tuh Enggak Ada Kata Saya Aduh Aku Bingung Aku Bingung Banget Dari Imigrasi Otomatis Kalau KCRI Iya Iya Dikasih Secara Otomatis Tapi Ejen Gak Ada Gak Ada Terus Maksudnya Gak Mau Bantu Gitu Dan Perkembangan Saya Ke Cc Apa Saya Ke Imigrasi Gitu Bukan Bantuan Gitu Kalau Masalah Itung Itungan Kayak Gini Bukan Ke Imigrasi Mbak Kalau Imigrasi Itu Masalah Bisa Tapi Kalau Itung Itungan Kayak Gini Sama Sama Antara Majikan Dan Pembantu Datangnya Ke Lebor Lebor Yes Sampean Seng 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 Di Satin Ada Di Dunmun Ada Di Kuecong Ada Di Jun Tinggal Sampai Mau Yang Dekat Yang Mana Kayak Gitu Jadi Ajak Sampai Dan Majikan Untuk Datang Ke Lebor Jadi Disitu Akan Menemukan Jawabannya Biar Tidak Ada Salah Faham Antara Sampai Dan Majikan Gitu Jadi Sampai Tanya Ke KJRI Boleh Gak Salah Sampai Tanya Ke Agent Sebenarnya Juga Boleh Gak Salah Karena Itu Salah Satu Yang Memproses Sampai Gitu Jadi Untuk Detailnya Yang Akurat Jawabannya Hitung Hitung Hanya Dapat Atau Tidak Lebor Itu Yang Sudah Bisa Memutuskan Kayak Gitu Kalau Udah Lebor Ngomong Tentang Permasalahan Sampai Wih Gak Kena Diganggu Gugat Lagi Kalau Sampai Dapat Ibaratnya Ya Alhamdulillah Akan Dibantu Ngitung Sama Si Lebor Kalau Gak Dapat Ya Sampai Harus Legowo Kayak Gitu Loh Itu Disatin Saya Berangkat Sendirian Sama Sama Majikan Sama Majikan Ben Podo Podo Gamblange Iya Kalau Nanti Sampai Berangkat Sendiri Itu Gak Akan Nemu Jawabannya Sama Majikan Itu Soalnya Yang Ngeluarin Uang Itu Kan Majikan Jadi Pastikan Sampai Datang Sama Majikan Itu Wes Paling Gampang Wes Gak Pakai Ribet Gak Pakai Ruwet Jadi Podo Sama Lebor Dan Majikan Juga Tau Tata Aturan Ngambil Pembantu Itu Seperti Apa Tentang Uang Pesangon Atau Long Service Kayak Gitu Mbak Mungkin Gak Ngerti Majikan Saya Karena Itu Ibrinya Bilang Pembantu Yang Paling Lama Itu Cuma Kamu Yang Paling Lama Biasanya Dua Tahun Empat Tahun Itu Udah Pergi Katanya Gak Kembali Lagi Nah Kemungkinan Gak Ngerti Wajar Tapi Aku Semoga Sama Orang Ador Nyukup Mempengaruhi Tanda Banget Gitu Kayak Gak Dihargain Padahal Kita Saling Membutuhkan Bantuk Bantuk Pembantumu Apa Yang Membutuhkan Itu Bantu Ngomong Sama Majikan Katanya Ngomong Sendiri Kan Jawabannya Udah Clear Dari Majikan Lah Aku Tanya Maksudnya Aku Minta Bantuan Sama Orang Katar Malah Orang Katar Bilang No Comment Gak Tanya Gitu Ya Allah Tansal Ya Ini kerja Udah Berapa Lama Teng Ini Mau Renju Keempat Berarti Mau 8 Tahun Iya Udah Renju Kemarin Itu Ya Makanya Dari 6 Tahun Kan Gak Dapat Gak Apalah Ya Mungkin Aku Gak Apalah Aku Masih Membutuhkan Sekarang Itu Kayak Membutuhkan Enggak Membutuhkan Gitu C Maksudnya Ngarap Ngarap Iya Gitu Maksudnya Apa Gak Membutuhkan Jadi bilang Tugas Gak 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 Gitu Gitu Jadi Biar Unek Unek Sampayan Ini Gak Menjadi Borok Ya Dateng Sampayan Sama Majikan Itu Kelebor Ramah Mbak Tugas Lebor Menyelesaikan Masalah Itung Itungan Persoalan Bagi Majikan Dan Tenaga Kerja Emang Tugasnya Itu Lebor Kalau Imigrasi Itu Masalah Visa Kerja Kayak Gitu Jen Tinggal Kayak Gitu Tapi Kalau Masalah Itung Itungan Uang Tiket Uang Pesangon Atau Cuti Tahunan Atau Cuti Libur Pabrik Kalide Yang Harus Dibayar Atau Harus Libur Kayak Semua Ketentuannya Ada Di Lebor Aturannya Kayak Gitu Ya Aku kan Kelihatin Itu Youtube Misun Atau Sampean Selalu Kan Gitu Maksudnya Udah lah Kalau Dapat Majikan Baik Udah lah Itu kan Sebuah Anugerah Recegi Dari Tuhan Ya Aku Kembali Dia Terus Bapak Ini Kan Konakan Aku Selalu Ya Kamu Sayang Lah Kerja Disini Lama Orang Itu Pada Dapet Loh Kamu Kamu Tidak Mempertahankan Jadi Otak Saya Ya Juga Siap Gitu Otak Ya Kembali Lagi Kadang Banyak Orang Yang Mengeluh Lebih Parah Dari Pekerjaan Saya Kamu Tidak Bersyukur Dapat Majikan Baik Gitu Tapi Ya Juga Sih Aku Tidak Pengen Lama Sertis Kau Tidak Diharjai Gitu Masih Dapat Nga 5.000 Gitu Ya Allah Apa Gak Gerti Apa Emang Masih Segitu Benuk Ya Makanya Aku Men Ini Samen Jaga Apa Tau Jaga Semuanya Ada Anak Ada Kakek Masak Semuanya Campuran Tapi Majikan Baik Gak Gak Cingcong Cingcong Alhamdulillah Baik Alhamdulillah Baik Setiap Bulan Gajinya Ditambahin Alhamdulillah Umur Berapa Ini Sampean Aku Umur Kelahiran 88 Itu Berarti Berapa Dilupa Manta Nanyar Yoh Tau Tau Lah Butuh Duit Kok Bukin Bikin Usaha Atau Bikin Rumah Atau Beli Tanah Ya Itu Udah Bikin Rumah Gara Gara Bikin Rumah Banyak Utam Akhirnya Dewet Tengah Jelas Tengah Panas Gituin Long Servis Gata Suami Gini Kalau Kamu Gak Dapat Long Servis Pulang Aja Loh Akan Gak Makan Udah Betul Kamu Di situ Lama Kamu Di situ Lama Kerja Ngapain Kalau Gak 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 Butuh Duit Bonusan Gak Gitu Udah Berlah Berdoa Jangan Nekan Saya Dapat Uang Itu Sampean Orang Baik Nek 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 Nerimo Eng Pandum Sampean Orangnya Baik Ya Allah Alhamdulillah Terima 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 Kasih Banyak Ke Jaya Apa Katanya Nggak Aku Trauma Katanya Ini Kata Agent Saya Dulu Yang Di Indonesia Itu Yang Di PT Kalau Majikan Kamu Apa Terima Katanya Kalau Majikan Dama Nggak Masih Cari Yang Lain Saya Trauma Dulu Kan Aku Dua Bulan Disini Aku Itu Not Selepas Dua bulan Kerasan Lapan Tahun Dia Iya Iya Kan Karena Aku Yakin Itu Waktu Dua bulan Itu Dapatnya Dimana Aku Nggak Tahu Ya Kalau Libur Suruh Ke Kantor Terus Orang Kantor Marahin Saya Terus Terus Bener Bener Lakan Apa Yang Selalu Konsultasi Sama Cece Sama Misun Itu Semakin Kita Dimarahin Terus Tiap Hari Itu Semakin Otaknya Itu Beneran Itu Harusnya Timper Malah Bodoh Beneran Beneran Bener Itu Udah Saya Pernah Alami Itu Dan Saya Dipentak Kata Saya Katanya Kamu Bisa Kerja Nggak Saya Bisa Kerja Kata Saya Tapi Saya Yakin Saya Makan Mendapatkan Majikan Yang Lebih Baik Maksud Keluarkan Saya Dari Tempat Itu Yaudah Kamu Nggak Boleh Pulang Ya Aku Takut Kamu Nggak Sini Lagi Waktu Itu Terus Dibuang Ke Makau Makau Buang Ke Makau Makau Disatuin Itu Disatuin Sama Ya Tekawan Tekawan Lain Orang Orang Kalau Minggu Pada Jalan Jalan Aku Suruh Piket Berkali Kali Ceritanya Ya Misalnya Dulunya Teman Dikirimin Terus Oh Nggak Pikir Disini Enak Atau Nggak Enak Nya Maunya Kirim Kita Cerai Ajalah Dulu Kalau Ada Jodoh Kita Sambung Lagi Happy Sampai 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 Santai Nggak Nangis Geru Gru Nggak Maksudnya Aku Kesel Katanya Ngerayu Gitu Minta Dibuatin Usaha Katanya Supaya Kamu Jangan Luar Negeri Terus Nggak Mikir Kamu Disini Aku Enak Enggak Nya Kiri Inam 5 Juta Dia Dipoyang Poyang Aku Nggak Apapun Udah Kita Cerai Aja Baik Baik Nanti Kalau Ada Jodoh Kita Sambung Lagi Nggak Punya Anak Belum Punya Anak Waktu Itu Belum Sudah Karena Aku Nikah Kemarin Cuti Waktu Kontrak Kedua Itu Apa Yang Pertama Itu Renu Kedua Makikan Aku Mau Cerai Gata Saya Katanya Yaudah Urusin Dulu Masalah Kamu Tapi Aku Mau Cukup Satu Bulan Gata Saya Kurang Terus Dikasih Boleh Gak Kata Saya Dua Bulan Kalau Boleh Aku Ketika Lagi Kalau Gak Boleh Cari Lagi Aja Kamu Yang Baru Kata Saya Gata Daniel Oke Oke Katanya Saya Murut Apa Saya Itu Kamu Dua Bulan Cukup Dua Bulan Nambil Yang Satu Lagi Maksudnya Baru Untuk Neman Saya Eh Sekarang Mungkin Gara Saya Yang Dulu Semana C Tidak Nanti Tidak Terus Tidak Dulu Kadung Jatuh Cinta Simbunya Majikanya Maksudnya mungkin oke lah murus semuanya di handle gitu kan Malah bahkan saya nggak libur pun aku terima loh Cek Kadang aku pengen ketemu sama temen-temen Ya gini lah gimana lagi kata saya Orang hidupin lebih barang orang Ya ngurutin aja Orang-orang kayak sampaian itu Gimana Cek Orang-orang yang kayak sampaian itu perjuangannya pasti menghasilkan Amin ya Allah Iya nah ini tinggal Kalau saya hitung-hitung mbak ya 8 tahun sampein dapet uang servis itu totalnya kurang lebih ya Nah itu 25.227 Hong Kong Dollar Oke aku sampai berdoa kalau aku dapet segitu Aku mau sedekah anak-anak hati pun Ya Allah kata saya Allah Tuhan izinkan saya Aku akan diketawain kucing Iya susah Allah Tapi omnya tadi Kalau saya tanya omnya Ini kata saya izinkan saya Ya baik saya Saya bakal gembar-gembar dulu Ini tenangan nih Doamu itu terhijabah Aku akan beliin perhiasan Enggak kesel ya doangmu doangmu Enggak terhijabah Penting beliin sapi Iya beliin sapi dua gitu aja Ini wang long servisku Kenang-kenangan dari majikanku gitu Duit utangnya aja masih banyak sih Gara-gara bikin rumah Utangnya masih banyak Iya utangnya masih banyak Katanya Janji ya kamu kata suamiku Janji ya Satu tahun udah ya Kamu akalin duit along servis itu Kamu pulang Ya hati saya seenaknya aja Kamu ngomong kayak gitu Hati kecil bisa bicara ya Iya hati kecil bisa bicara Karena kan Gimana maksudnya Enaknya anjur udah dapet Terus kita pergi Ya nanti pagi kan marah-marah Sampai jumpa